Shalom, firman Tuhan berkata bahwa nothing is impossible with God, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, bagi Tuhan kita. Juga Yesus berkata bahwa tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Dan karena kita tahu Alkitab juga berkata Allah adalah kasih, God is love, maka kita bisa percaya bahwa hidup kita aman di tangan dia. And God is good all the time. Roh kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena roh Allah sedang bekerja. Roh kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar. Bila roh Allah sedang berkata bahwa tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Karena roh Allah sedang bekerja di antara kita. Roh kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Berkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena roh Allah sedang bekerja. Tidak ada yang mustahil dan tiada yang sukar. Bila roh Allah turut bekerja. Tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Karena roh Allah turut bekerja di antara kita. Tidak ada yang mustahil dan tiada yang sukar. Bila roh Allah turut bekerja. Tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Karena roh Allah turut bekerja di antara kita. Karena roh Allah turut bekerja di antara kita. Sampai jumpa Untuk mengingatkan apa yang telah kita baca, pernah kita dengar Kemudian dia menerjemahkannya atau membuat pengertian kita itu bertambah Khususnya untuk aplikasinya dalam hal praktisnya Nah, satu ketika Yesus berkata di Markus 11 Dia bilang seperti ini di ayat 23 Ketika dia mengajarkan tentang iman Karena kalau kita baca di ayat-ayat sebelumnya Yesus itu mengutuk pohon arah Dan ketika dikutuk, memang langsung mati sebenarnya Akarnya mati, tapi dia masih punya waktu beberapa saat Sampai masih belum kelihatan bahwa dia mati Mungkin butuh sehari atau berapa lama Lalu ketika mereka lewat di tempat tersebut lagi Tempat di mana Yesus mengutuk pohon arah Lalu Petrus bilang Lihatlah rabi pohon arah yang kau kutuk itu sudah kering Lalu Yesus menjawab mereka Percayalah kepada Allah Have faith in God Terjemahan lain mengatakan Have faith of God Atau have the faith of God Milikilah imannya Allah Lalu dia kasih tahu Dia definisikan imannya Allah itu seperti apa Di Markus 11 ayat 23 Dia berkata begini Sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini Beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut Asal tidak bimbang hatinya Tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi Maka hal itu akan terjadi baginya Lalu baru diajarkan mengenai prinsip doa Di ayat 24 ya Dia bilang karena itu aku berkata kepadamu Apa saja yang kamu minta dan doakan Percayalah bahwa kamu telah menerimanya Maka hal itu akan diberikan kepadamu Nah kalau kita ikut tur rohani ya Wisata rohani ke Israel Biasanya itu khususnya waktu sebelum masa pandemi ya Biasanya pintu masuknya itu sebagian ya lewat Mesir Baru masuk Israel Lalu habis itu keluar lewat Yordan Ya itu tempat-tempat bersejarah Yang biasanya dikunjungi Waktu di Mesir Itu gaid biasanya selain membawa kita ke piramid ya Piramid Mesir yang terkenal itu Lalu kita dibawa juga ke beberapa tempat yang dibuat jadi gereja Ya yang dikatakan bahwa Yesus itu pernah Dengan orang tuanya lari ya ke Mesir sehingga di Mesir Nah salah satu tempat yang biasanya kita akan dibawa ke sana adalah Satu bukit ya bukit atau gunung ya gunung mukatam Dan untuk masuk sampai di sana itu kita akan melewati Satu lokasi di mana orang-orang tinggal di sana Mereka usahanya adalah pengolahan sampah Jadi kalau kita datang ke sana sebagian orang mengatakan disitu ya ada gereja Orang menyebutnya gereja sampah Karena gereja yang ada di lingkungan tempat orang-orang yang usahanya adalah mengolah sampah ya Ga nyaman lewat situ sebenarnya Tapi kalau kita naik bus ber AC ya dari tour Itu ya nyaman Walaupun untuk sampai di sana busnya mesti dituker juga yang agak lebih kecil Dan wah itu tikungannya sempit sekali Tapi drivernya sudah terlatih karena banyak sekali orang yang tour ke sana Khususnya orang Indonesia Sehingga guide lokal di sana mereka juga sudah banyak yang bisa berbahasa Indonesia Ya khususnya sebelum pandemi itu turisme itu turisme di sana Ya para wisata sangat berkembang Dan orang-orang banyak bergantung dalam kehidupannya untuk turis ya Nah gereja sampah itu tersembunyi di balik pemukiman kumuh di Mesir Itu ada sebuah gereja dan disebut gereja sampah Tapi sebenarnya ya namanya tuh bukan itu ya Ini gereja yang unik Ya sebenarnya disebut itu gereja Simon si penyamak Si penyamak kulit ya Simon the Tanner Church Itu nama lain dari gereja sampah ya Nah Simon ini atau Simon ini adalah seorang santo atau orang kudus yang hidup pada zaman itu Yang juga merupakan seorang penyamak kulit Jadi pemberian nama dari gereja ini ya Simon si penyamak kulit itu Didedikasikan kepada santo Simon ini Ya gerejanya besar itu seperti gua ya Yang digali ya Dan disitu dibuat tempat kebaktian Nah saya bacakan ya Ini tulisan-tulisan yang saya dapat dari internet Nanti bapak, ibu, teman-teman bisa cek sendiri ya Di internet, di google Gereja sampah di Mesir Atau gereja Simon si penyamak kulit ya Nanti bisa lihat detail ceritanya Ini selalu diceritakan Kalau kita ke Mesir, ke sana Maka guide lokalnya tuh akan cerita tentang hal ini Mujisat yang luar biasa Dimana gunung itu bisa pindah Gereja sampah atau yang biasa disebut Gereja mujisat di Bukit Mukatam ini Merupakan gereja koptik tua Atau koptik ortodoks dengan sejarah yang sangat menarik Ada belasan ribu pemulung Pemulung sampah ya Hidup di sana dengan mengaih sampah dan hidup dari sampah Namun bagi penduduk sekitar Gereja sampah ini memancarkan bau harum Ya istilahnya Kenapa? Karena keharuman Kristus terpancar lewat kehadiran dan kesaksiannya Pelayanan jemaatnya telah membawa banyak pemulung Mengenal Kristus dan mendapatkan pegangan hidup Setiap minggu mereka beribadah di situ Memuliakan Tuhan di tengah himpitan kemiskinan Dan teladan kasih yang ditunjukkan lewat berbagai bantuan Baik moral maupun material yang diberikan bagi mereka Ya itu gambar gerejanya Berikutnya Ya ini cerita mengenai mujisat berpindahnya gunung Mokatam Atau bukit Mokatam Yang terjadi ini dalam cetatan sejarah di Mesir ya Pada tahun 975 Masihi Jadi sudah lebih dari seribu tahun yang lalu Di Cairo pada masa dinasti Fatimiyah Nanti baca sendiri sejarahnya lebih detail Bagaimana kesaksian atau ceritanya yang terjadi waktu itu Sebelumnya gunung ini Gunung Mokatam ini Terletak di Birket Elfil Dekat Al-Azhar sekarang Dan kemudian gunung ini berpindah kurang lebih 3 km Ke arah luar kota Cairo Hingga letaknya yang sekarang Itu gambarnya Fotonya Dari salah satu sudut Ketika kosong Cuma ada beberapa orang saja Kemudian kita lihat ini gambar dari luarnya Bagus sekali Biasanya kalau begitu sampai disitu Nanti turis-turis foto Foto di depan ini Ada ukiran-ukiran yang bagus sekali Kemudian bagian dalamnya Ini saya baca Dari tulisan di internet juga Gua gereja sampah ini Terdiri dari 3 set gua Berbentuk tribun stadion Dengan atap batu gunung Yang terbesar dikatakan dapat menampung 10 ribu orang Yang di tengah berkapasitas sekitar 2 ribu orang Dan yang terkecil sekitar 200 orang Jadi waktu kita kesana itu Nanti Biasanya ada banyak kelompok juga Yang datang kesana Kita cari tempat yang Nyaman Agak di Yang kosong lah Kita bisa Disitu ada ibadah 5 sampai 10 menit Nyanyi 1-2 lagu Kalau ada firman Tuhan Gereja yang terletak di sebelah Tenggara Cairo ini Merupakan bukti mujizat Yang pernah terjadi di zaman lampau Yaitu sebuah pegunungan Yang bernama Gunung Mokatam Yang berpindah tempat sejauh 3 km Itu ceritanya Waktu itu Penganut Kristen Koptik Yang ada di saat itu Kita lihat slide berikutnya Ini ada banyak orang Luar biasa besarnya Kalau cari di Youtube Kita bisa lihat ini Kebaktiannya Situasinya seperti apa Nah waktu itu Lebih dari seribu tahun yang lalu Mereka yang beribadah disana Mereka Diberi 3 pilihan Yang pertama Mereka itu Harus milih Karena Ada yang menunjukkan Ayat di Markus 11 tadi Bisa memindahkan gunung Lalu ditantang Ayat itu Buktinya mana Kata penguasa yang ada saat itu Nah harus bisa dilakukan Ditunjukkan buktinya Kalau tidak Maka mereka Tidak boleh lagi Memeluk Kepercayaan mereka Kristen Koptik Waktu itu Mereka mesti pindah Kepada kepercayaan yang lain Atau yang kedua Kalau mereka Tidak mau pindah kepercayaan Mereka tidak boleh tinggal di Mesir Dan yang ketiga Kalau mereka Tidak mau yang pertama Tidak mau yang kedua Maka mereka akan Dibunuh Ditangkep dan dibunuh Jadi Karena menghadapi situasi seperti itu Pemimpin Pelayanan di sana Di gereja Kristen Koptik itu Kemudian Dia berdoa Sungguh-sungguh Dia minta waktu Kemudian Dia kumpulkan orang-orang Untuk berdoa Dan salah seorang Yang kemudian Mendapat tuntunan Tuhan Itu namanya Simon 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 si penyama kulit Lalu Singkat cerita Mereka berdoa Dan itu Di Youtube juga ada filmnya Dibuat ilustrasinya Seperti apa Ketika mereka berdoa Sudah sekian lama Ternyata gunung itu Terangkat Bahkan dilukiskan Begitu terangkat Bisa terlihat Sinar matahari Dan gunung itu berpindah Sejauh kurang lebih Tiga kilometer Nah jujur Kalau kita pakai pikiran kita Ya sulit Bagaimana membayangkannya Tapi firman Tuhan Ya Yang Yesus katakan itu Itu satu hal yang Dia tunjukkan Ya Lewat Ketika dia Mengutuk pohon arah Ya Selanjutnya Kita bisa lihat lagi Gambar itu ya Dari Dari mimbar Seperti apa ya Gereja ini Ini menarik sekali ya Kalau nanti Masa pandemi ini Sudah Lewat ya Atau sudah memungkinkan Maka Tur ke Mesir Ya Ke Israel Ke Jordan Ya mungkin sudah dibuka lagi Dan Banyak orang bisa Datang Kesana ya Coba kita lihat sebentar ya Satu suasana Ibadah disana ya Ada kata-kata dari Saya lupa siapa kemarin Kita punya guide Jadi begini Tidak semua orang Punya kesempatan Bisa datang Ketempat ini Dan nanti besok Kita juga akan Ketempat-tempat lain Dalam Rangka Wisata rohani Ada orang yang Mungkin Punya uang Tapi Nggak punya kesempatan Ada orang yang Punya kesempatan Tapi Nggak punya uang Ada yang Punya kesempatan Punya uang Nggak cukup Kesehatannya Untuk bisa ke sini Ada juga Yang punya Semuanya Tapi Nggak punya Keinginan Jadi Kalau kita bisa ada Di sini Itu Anugerah Tuhan Nah Selama kita ada Dalam rakyat Wisata rohani ini Yang dimulai Dari Mesir Nanti kita akan Ke Israel Dan kita akan Ke Yordan juga Jangan sampai Kita kehilangan Momen Secara pribadi Dengan Tuhan Kita melihat Tempat-tempat Yang indah Seperti ini Pada awal Tempat-tempat Seperti ini Adalah Tempat dimana Ada orang Yang berjumpa Dengan Tuhan Atau mengalami Mujisa Dengan Tuhan Tempat ini Terjadi Ya Mujisat Sekian ratus Tahun yang lalu Lalu Untuk Mengenang Dan untuk Membuat orang ingat Bahwa pernah ada Mujisat di sini Jadilah gereja Misalnya Tadi kita pergi Ketempat dimana Yesus pernah Disembunyikan Tiga bulan Di Mesir Kita ke gereja Juga dimana Sebelumnya Katanya Ada Kubur Nabi Yerimia Jadi Saudara akan melihat Bahwa Ada banyak tempat Yang dibuat Jadi gereja Atau tempat ibadah Awalnya tempat itu Adalah Tempat orang Bertemu dengan Tuhan Secara pribadi Jadi dapat disimpulkan Sebenarnya bahwa Memang dari awalnya Tuhan itu Selalu ingin Berjumpa Dengan ciptaannya ini Yaitu kita Suasananya Ya seperti itu Itu relatif sepi Sebenarnya Kalau Pada hari-hari Raya tertentu Ya mungkin Malam tahun baru Itu kan rame Sekali Nah tempat itu Menjadi satu Tujuan Wisata rohani Dari seluruh dunia Orang datang Kesana Orang melihat Mengagumi hal tersebut Dan Khususnya Yang memang Yang Apa Orang-orang Kristen Ya mereka Suka kesini juga Mereka melihat Satu mujizat Yang luar biasa Dan bagi sebagian orang Tempat-tempat Seperti ini itu Menjadi Seperti point of contact Ya Mereka merasa Lebih Lebih percaya Lebih mudah Untuk berdoa Di tempat seperti ini Dan Ya banyak cerita Banyak kesaksian Ketika mereka sudah pulang Ke Indonesia Mereka cerita Mereka berdoa Di tempat ini Di Bukit Mokatam ini Dan Mereka mendapatkan Jawaban doa Ya Ada juga Yang Ikut Naik ke Gunung Sinai Dimana Musa bertemu Dengan Tuhan Ribuan tahun yang lalu Lalu berdoa Di situ Dan kemudian Setelah pulang Indonesia Ya mereka cerita Mereka berdoa Dan mereka dapat Jawaban doa Nah itu Hal-hal Kesaksian yang bagus ya Apalagi kita Berada di tempat-tempat Yang memang Sekian Ribu tahun yang lalu Atau ratusan tahun yang lalu Terjadi mujizat Itu bisa menolong Iman kita ya Untuk Untuk Percaya Tapi Bukan berarti Kita harus Ada di tempat Seperti itu Baru doa Kita dikabulkan Tidak harus Kita berada Di gereja Bukit Mukatam ini Yang pernah terjadi Mujizat Gunung itu Dipindahkan Baru kita menerima Jawaban doa kita Tidak harus juga Kita naik ke Gunung Sinai Berdoa Dan baru Doa kita dikabulkan Oleh Tuhan Kita hidup di Perjanjian baru Dan tubuh kita Adalah Bait roh kudus Ya Jadi kalau kita punya Kesempatan Bisa ke tempat-tempat Seperti ini Bagus sekali Kita ke Israel Misalnya Kita lihat banyak Tempat Tapi Waktu kita Kesana Walaupun itu Wisata Kalau saya pribadi Menikmati itu Beberapa kali Kesana Tapi juga Berpikir Jangan sampai Kehilangan Kesempatan Bahwa Kita kesana itu Kita melihat Dengan mata kepala Kita sendiri Apa yang pernah Kita baca Di Alkitab Tapi kita juga Menemukan Pengalaman rohani Bersama Tuhan Yang lebih Dari yang sudah-sudah Nah sekarang Soal Bagaimana mujizat Itu bisa terjadi Memang Namanya mujizat Tidak bisa Dijelaskan Dengan akal Akal manusia Tapi kalau kita Melihat beberapa Kejadian yang Pernah terjadi Di dunia ini Misalnya Waktu ada Longsor Terjadi Sehingga Karena Longsor tersebut Tanah bergerak Rumah bisa Berpindah Atau Ditelan Kedalam Bumi Itu pernah Terjadi juga Waktu Bangsa Israel Memberontak Kemudian Ada Orang-orang Yang Memberontak Terhadap Musa Kemudian Dikatakan Bumi Membuka Terbuka Dan Terbelah Lalu menelan Orang-orang Yang Memberontak Tersebut Nah Kalau kita Baca Memang Apalagi Kita hidup Di zaman Sekarang Kayaknya Sulit Kita Mengerti Bagaimana Bisa Bayangkan Bukit Itu Bisa Pindah Enggak Terbayangkan Tapi Sekali lagi Yang namanya Iman Itu Enggak Bisa Dijelaskan Dengan Logika Walaupun Juga Untuk Zaman Sekarang Apalagi Kita Tinggal Di Daerah Perkotaan Apa Fungsinya Kita Memindahkan Gunung Nanti Malah Repot Jadi Barangkali Ini kan Kisahnya Kan Seribu Tahun Yang Lalu Daerahnya Luas Jadi Ketika Pindah Mungkin Enggak Mengganggu Banyak Banyak Orang Tapi Saya Kenal Seorang Hamba Tuhan Yang ketika Dia Ceritakan Mengenai Ayat Di Markus 11 Ketika Yesus Berkata Kalau Kamu Percaya Kamu Bisa Berkata Kepada Gunung Ini Beranjak Dan Tercampak Ke Dalam Laut Asal Tidak Bimbang Hatinya Tapi Percaya Maka Hal Itu Akan Terjadi Hamba Tuhan Ini Menceritakan Bagaimana Dia Percaya Betul Ayat Ini Kenapa Karena Pengalaman Dia Dalam Doa Itu Juga Membawa Dia Mudah Untuk Percaya Hal Itu Dia Ceritakan Bagaimana Dia Sedang Mendoakan Seto Orang Yang Ketika Orang Tersebut Mau Didoakan Karena Ada Banyak Orang Ngantri Orang Tersebut Lari Dia Meninggalkan Rumah Hamba Tuhan Itu Lalu Ketika Gilirannya Mau Didoakan Mau Dilayani Didoakan Di Konseling Lalu Anggota Keluarganya Bilang Wah Pak Dia Lari Terus Kemana Gak Tahu Yaudah Kita Doain Lalu Hamba Tuhan Berdoa Tuhan Minta Tolong Malaikat Cari Orang Ini Dan Bawa Dia Balik Ketempat Ini Lalu Cuma Menunggu Beberapa Mungkin Setengah Jam Gak Lama Orang Itu Muncul Dengan Wajah Kebingungan Dan Dia Muncul Kemudian Dilayani Dan Kemudian Dia Menikmati Anugerah Tuhan Berkat Tuhan Di Dia Cerita Padahal Dia Sekolah Sampai STK Doktor Doktor Dalam Bidang Psikologi Doktor Dalam Bidang Teologi Dan Doktor Dalam Bidang Bisnis Dan Memang Dia Unik Sekali Dan Dia Cerita Bagaimana Tentang Mujisat Dia Alami Dan Kalau Kita Denger Itu Rasanya Gak Masuk Akal Kok Bisa Seperti Itu Dia Cerita Waktu Dia Datang Ke Indonesia Dari Luar Negeri Dia Datang Dia Pinjam Tustel Sama Istrinya Untuk Dibawa Ke Indonesia Kemudian Begitu Dia Mendarat Di Jakarta Di Cengkareng Dia Dia Potret Ini Cerita Sekian Tahun Yang Lalu Jadi Zaman Itu Belum Ada Gadget Seperti Yang Sekarang Masih Menggunakan Kamera Dengan Beli Roll Film Yang Negatif Dia Potret Sekali Di Cengkareng Kemudian Dia Nginep Di hotel Di Jakarta Lalu Di hotel Tersebut Ternyata Gak Aman Dia Punya Kamera Tersebut Dicuri Ilang Dan Kemudian Ketika Dia Sadar Itu Dia Mau Tegur Sebenarnya Dia Punya Staff Yang Ikut Bersama Dia Karena Lalai Tapi Kemudian Dia Belajar Untuk Mengampuni Dan Kemudian Dia Bilang Tuhan Oke Saya Ampuni Saya Juga Lalai Dan Saya Ampuni Juga Orang Yang Sudah Mengambil Kamera Tersebut Sekarang Saya Tidak Persoalkan Lagi Tentang Dia Tapi Saya Minta Tolong Tuhan Malekat Mucari Kamera Itu Dan Bawa Kembali Kepada Saya Dalam Nama Isus Saya Berdoa Amin Lalu Setelah Dia Sekian Lama Pelayanan Di Jakarta Di Indonesia Dia Kembali Pulang Ke Negerinya Dan Ketika Dia Sampai Di Negerinya Istrinya Bilang Kok Kameranya Kamu Tidak Bawa Itu Dia Kaget Saya Bawa Tidak Kamu Tidak Kamar Itu Ada Dan Dilihat Masih Ada Kameranya Kok Saya Tidak Bawa Dia Penasaran Lalu Dia Pergi Ke Tempat Cetak Film Lihat Ada Fotonya Foto Ketika Dicengkareng Dia Foto Itu Jadi Penjelasan Yang Masuk Akal Ada Malaikat Tuhan Bawa Kamera Tersebut Diraibkan Itu Terjadikan Di Alkitab Diraibkan Dibawa Ke Negara Tempat Ke Negeri Tempat Orang Yang Langsung Ke Kamarnya Wow Itu Menarik Sekali Saya Mendengar Ini Ini Mujisat Betul-betul Gak Ada Yang Musyal Bagi Orang Percaya Kemudian Saya Pernah Dengar Adik Saya Cerita Bertahun-tahun Yang Lalu Dia Mimpin Satu Retreat Dan Itu Anak-anak Muda SMA Dan Ada Salah Satu Anak Yang Sebenarnya Mau Ikut Retreat Agak Sulit Orang Tuhanya Gak Gak Kasih Tapi Mereka Berdoa Dan Akhirnya Dapat Ijin Tapi Waktu Mereka Pergi Waktu Mereka Sedang Retreat Ternyata Anting Anting Dari Anak Perempuan Ini Yang Kira Tuyang Kanan Itu Ilang Ilang Sebelah Dia Laporkan Dan Dia Takut Karena Nanti Orang Tuhanya Akan Marah Lalu Adik Saya Ajak Dia Berdoa Dan Ayo Kita Minta Supaya Malaika Tuhan Cari Anting Itu Sampai Ketemu Dan Sebelum Retreat Selesai Sudah Bisa Kita Temukan Lalu Hari Terakhir Mereka Sedang Satu Orang Yang Ketika Tangannya Dia Pegang Tiker Dia Merasa Ada Sesuatu Yang Menonjol Disitu Dan Dia Angkat Tiker Itu Ternyata Di bawah Tiker Itu Anting Tersebut Ditemukan Padahal Antingnya Itu Ilangnya Di luar Waktu Mereka Sedang Acara Outbound Tapi Bisa Ketemu Wow Saya Dengar Seperti Ini Wah Luar Biasa Gak Ada Yang Musal Bagi Orang Percaya Kalau Kita Kehilangan Sesuatu Kenapa Enggak Belajar Minta Tanya Tuhan Minta Malaika Tuhan Tolong Cariin Tuhan Kan Itu Dikatakan Adalah Mereka Roh-roh Yang Melayani Mereka Yang Memperoleh Keselamatan Harus Memperoleh Keselamatan Kenapa Enggak Gunakan Itu Tentu Dalam Tuntunan Roh Kudus Lalu Sekian Tahun Yang Lalu Saya Pernah Hadir Di Satu Tempat Satu Mengalami Pemulihan Rehabilitasi Dari Kecanduan Dan Kemudian Ketika Saya Sampai Disitu Pemimpin Di Tempat Itu Berkata Pak Ini Tolong Pak Ada Salah Satu Murid Yang Ada Disini Yang Tinggal Disini Dia Dicurigai Mengambil Dompet Dari Temannya Dompet Memang Dompet Mahal Kita Curiga Dia Tapi Gak Ada Bukti Dan Waktu Ditanyakan Orang Ini Gak Mengaku Tapi Pemilik Dompet Itu Sudah Gak Masalah Dompet Nya Ilang Gak Masalah Tapi Yang Dia Inginkan Adalah Dalam Dompet Itu Ada KTP Kemudian Ada ATM Ada Kartu Apalagi Yang Penting Lalu Saya Diajak Ketemu Dengan Anak Ini Waktu Saya Berhadapan Dengan Dia Saya Diam Saja Saya Dengar Dia Cerita Dia Mengelak Semua Tuduhan Lalu Ada Rasa Damai Lalu Saya Bila Oke Gak Apa Kami Gak Persoalkan Saya Gak Persoalkan Yuk Kita Doa Lalu Saya Doa Saya Bila Tuhan Tuhan Kami Tidak Persoalkan Lagi Siapa Mengambil Dompet Itu Kami Ampuni Orang Itu Kami Berkati Tapi Sekarang Kami Minta Tuhan Tolong Malekat Mucari Dompet Itu Gak Apa Diberikan Ke Siapapun Yang Mungkin Membutuhkannya Tapi Kami Minta KTP ATM Dan Semua Yang Diperlukan Surat Surat Penting Itu Bisa Kembali Minta Malekat Mucari Tuhan Dan Saya Waktu Itu Spesifik Bilangnya Sebelum Hari Sabtu Sudah Ketemu Dalam Nama Yesus Amin Itu hari Rabu Sudara Aku Saya Doa Kemudian Saya Tinggalkan Tempat Itu Saya Balik Lagi Mungkin Dua Tiga Minggu Kemudian Lalu Pemimpin Di tempat Cerita Dia Bapak Saya Memang Bersaksi Itu Habis Bapak Doain Itu Anak Gelisah Terus Dia Kemudian Tiba Tiba Jadi Rajin Dia Ngepel Tempat Dia Nyapu Dia Bantuin Cuci Piring Semuanya Padahal Dia Laki Laki Lalu Hari Kamis Mereka Itu Pergi Ke Satu Tempat Di Jakarta Dan Si Anak Ini Jadi Driver Dia Nyupir Kemudian Mereka Ke satu Tempat Lalu Mereka Balik Lagi Lalu Hari Jumat Kalau Tiba-tiba Orang Tua Dari Anak Yang Hilang Dompet Ini Telepon Kasih Tahu Sudah Ketemu Katanya KTP Kemudian SIM Lalu Ada ATM Gitu Sudah Ketemu Loh Bisa Ketemu Dimana Ketemu Di Tempat Sampah Di Satu Lokasi Di Jakarta Padahal Itu Hilangnya Di Daerah Pinggiran Jakarta Rasanya Tidak Masuk Akal Kok Bisa Bagaimana Bisa Ketemu Rupanya Entah Bagaimana Ada Satpam Yang Melihat Ada Tumpukan Tumpukan KTP Kemudian ATM Lalu SIM Yang Di Tempat Sampah Entah Bagaimana Cerita Persisnya Tapi Disitu Ada Nomor Telepon Yang Bisa Dihubungi Dan Satpam Ini Telepon Hubungi Apakah Betul Nama Ini Kehilangan Ini Ini Dan Singkat Cerita Akhirnya KTP SIM Dan ATM Itu Balik Semua Sebelum Hari Sabtu Wow Saya Terus Terang Aku Dengar Kayak Begini Mengalaminya Sendiri Lebih Mudah Buat Saya Untuk Percaya Perkataan Yesus Itu Barang Siapa Percaya Dia Bisa Berkata Kepada Gunung Ini Untuk Pindah Tercampak Kedalam Laut Maka Hal Itu Bisa Terjadi Itu Akan Terjadi Asal Tidak Bimbang Hatinya Jadi Pengalaman Kita Dalam Titik Tertentu Itu Memang Menolong Kita Untuk Lebih Bisa Mudah Percaya Bahwa Itu Bisa Terjadi Walaupun Tidak Kebayang Seperti Apa Itu Sebabnya Saya Percaya Orang-orang Yang Pergi Ketempat Seperti Ini Ketika Mereka Mendengar Kesaksian Iman Mereka Dibangkitkan Dan Mereka Mulai Belajar Percaya Berdoa Meminta Kepada Tuhan Dan Akhirnya Mereka Mendapatkan Jawaban Doa Yang Disayangkan Sebenarnya Dalam Pikiran Saya Yang Terbatas Ini Adalah Para Guide Lokal Mereka Apal Cerita Ini Mereka Cerita Detil Tapi Itu Tidak Tidak Mengubah Mereka Mereka Cuma Tahu Sejarahnya Saja Dan Mereka Ceritakan Sebagai Satu Bagian Dari Pelayanan Mereka Kepada Orang-orang Yang Datang Karena Mereka Lokal Guide Dan Mereka Mengharapkan Tidak Hanya Dapat Gaji Tapi Mereka Dapat Persenan Dari Para Peserta Tour Karena Mereka Telah Memimpin Dengan Baik Mereka Belajar Dan Indonesia Dan Walaupun Mungkin Sebagian Dari Mereka Bukan Orang Kristen Mereka Nyanyi Lagu-lagu Rohani Lagu-lagu Bahasa Indonesia Tapi Mereka Tetap Seperti Itu Nah Sekarang Ini Pertanyaan Penting Buat Kita Kita Mungkin Sudah Pergi Barangkali Ke Israel Ke Mesir Berkali-kali Kita Dengar Banyak Mujisat Atau Kita Banyak Gereja Kita Dengar Setiap Kita Tapi Apakah Itu Mengubah Kita Apakah Itu Membuat Kita Semakin Percaya Pada Dia Bahwa Betul-betul Nothing Is Impossible With Our God Gak Ada yang Mustahil Dengan Tuhan Kita Dan Lebih Spesifik Lagi Tuhan Is Berkata Tidak Ada yang Mustahil Bagi Orang Percaya Apakah Itu Kita Miliki Kesadaran Itu Apakah Kita Percaya Bahwa God Is Allah Allah Adalah Kasih Bahwa Dia Itu Merancangkan Yang Baik Buat Kita Itu Sebabnya Kita Datang Kepada Dia Berdoa Dan Membangun Hubungan Kita Dengan Dia Percayalah Bahwa God Is Good All The Time Mari Belajar Percaya Supaya Kita Tidak Hanya Mendengar Kesaksian Tapi Hidup Kita Ini Menjadi Kesaksian Tentang Mujisa Tuhan Tentang Kasih Tuhan Tentang Kuasanya Yang Nothing Is Impossible With Our God God Is Good All The Time Amin